Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Deddy Hidayat Saya alumni SMP Negeri 7 Kota Loma Tahun 1989-1990 Kebetulan saya alumni satu alumni dengan Bapak Akus Prianto Yang sekarang mengajar di SMP Negeri 7 Kota Loma Dia adalah teman satu panggungan saya Sikat cerita tentang diri saya Keinginan menjadi TNI itu tertanam saat saya masih kecil Yaitu pada saat mungkin usia 5 tahun, 4 atau 5 tahun Pada zaman dulu, saya sering diajak oleh Bapak Angkat saya Bapak Judi yang telah memelihara dari saya dari kecil Dia itu sering sekali kalau ada film perang Yang di Bedung Bioskop di Kota Pekalongan Yaitu Biskop Rahayu maupun Bioskop Pajal Setiap ada pemutaran film tayangan perang Baik film barat maupun film Indonesia Dia selalu, beliau selalu mengajar saya Ayo nih kita nonton film ada film kompet perang di Bedung Bioskop Di samping itu juga dulu di kampung saya setiap tayangan pada hari minggu Mesti di stasiun salah satu stasiun televisi yaitu TVRI Mesti menayangkan film perang Dengan lakonnya mesti kompet Saya selalu senang sekali, setiap antusias sekali, setiap ada film perang Saya antusias sekali untuk menonton film tersebut Hingga kadang saya sering di katakanlah di kuncuri atau dibohongi sama anak-anak yang di atas usia saya Ayo dad kita nonton Itu filmnya kompet Nah saya tertarik, saya tunggu-tunggu sampai Berapa lama kok gak muncul-muncul film kompet Akhirnya saya ngambung, mungkin saya pulang Nah seringnya karena saya terlalu fan dengan kompet Orang-orang di kampung saya sering manggilnya dengan Weh kompet, kompet Nah karena saya sering menirukan Bukan adakan film kompet ya Nah ketika saya memasuki SD Jadi saya sudah gak, istilahnya keinginan film kompet itu istilahnya Sudah gak begitu antusiasi lagi Begitu juga ketika saya lulus SMP Ketika SMP justru saya, mohon maaf ya cinta sedikit Saya ketika pas 2 SMP, saya udah ikut peralur perkauluan yang gak jelas Ikut alur teman-teman yang gak jelas Jadi saya minta tolong juga untuk adik-adik kelas saya SMP Negeri 7 yang sekarang ini Tolong Bindari perkaulan yang gak jelas Ya Nah Saya diantinya sampai saya dinyatakan anak nakal Dikatakanlah anak badung atau anak badul di sekolah Tapi saya masih terima Saya waktu itu memang Apa istilahnya Terpengaruh oleh Perkaulan di kampung saya Ada yang terapkan di sekolah Nah anak-anak istilahnya banyak istilahnya apa ya Banyak menjauhi saya Begitu kok kayak gitu sifatnya Karena merasa saya dikujilkan Nah Sampai-sampai ketika saya mau istilahnya Hampir mohon maaf ya Bapak ibu guru SMP ke-7 ya Hampir semuanya mempunis Sayangin anak nakal Mungkin adalah beberapa Bapak guru atau guru yang Justru selain bukannya istilahnya memarahi saya Ada juga yang diam-diam mereka itu memotivasi saya Itulah kata-kata itu yang saya Apa istilahnya yang saya pegang Ternyata dari sekian orang Masih adalah orang yang berdui dengan saya Memotivasi saya Untuk jadian yang benar Untuk jalan yang benar Sampai ketika Mau menjelang Penaikan kelas Ibu, almarhum ibu saya itu Sampai tidak mau mengambil rapot saya Dengan alasan Saya sudah dikatakan Ibu saya sudah Berpikiran yang Saya mungkin 100% 90% Tidak akan naik kelas Sudah saya Tapi pasrahkan kepada Allah SWT Ternyata apa? Alhamdulillah Saya Naik kelas ke kelas 3 Nah Ketika naik kelas 3 Bukannya istilahnya saya Kita tambah berubah Tambah Tambah jadi Untuk sana Bukannya ini Akhirnya Itu pergawalan yang gelap Yang gelap-gelap Juga termasuk Istilahnya Istilahnya Jalan sekarang Itu yang memprovokatoli Rekan-rekan Untuk mengikuti Jejak saya Tampak parah Terus Puncaknya Ketika saya Lulus SMP Ketika tahun Malam Tahun baru Sebelah Tahun baru 90% Itu Saya pernah Ditangkap Polisi Gara-gara apa? Gara-gara saya Ikut-ikutan teman-teman saya Yang di kampung saya itu Ikut Merusak Rumah-rumah Laluan Cina Karena waktu Terjadi kerusuhan Pada tahun Tersebut Pada malam Tahun baru 90% Itu Saya diamankan Dibawa ke kantor Polwil Di saya Di sana Saya di Di periksa Dibina Dan dinasihati Saya malah justru Ya Allah Saya malah menetaskan Kayak mata Bukanya saya takut Disitulah Saya justru mendapat Pemasukan dan motivasi Dari bapak-bapak Polisi yang waktu itu Yang dikasih Polwil Pekaluhan Ketika saya pulang Selama kurang lebih Tiga hari Saya Di Apa istilahnya Di Periksa di kantor Polwil Pekaluhan Kemudian saya Dibaskan Terus saya disuruh Kembali ke sekolah Saya berjanji Saya tidak akan Mengikuti Hal-hal yang gak benar Saya konsentrasi Apalagi waktu itu Klas 3 SMP Saya konsentrasi Untuk Ujian Agar Bisa lulus Bisa melanjutkan Ke jarum SLTA Nah Sikat cerita Alhamdulillah Saya lulus Tahun 90 Kemudian Saya malah Menjutkan Melanjutkan Ke SMA Salah satu SMA Swasta Di kota Pekaluhan Yaitu SMA Dijabraja Pekaluhan Disitulah Tempat Anak-anak Bandel Brutal Urakan Di semua Penampungannya Disitulah Saya tertantang Apakah saya Bisa Istilahnya Menanggiri Apakah Itu Pergaulan Mereka Tapi Untuk pertama kalemnya Saya masih Diam Diam tidak Mengikuti Eh Tidak 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 Ikuti Lagi Ikuti Lagi Tidak Teman-teman Saya Lalu Lagi Lagi Tidak Tidak Pada Kelas 2 SMA Ketika Kekaluhan 3 SMA Saya Menentukan Sikap Ke Arah Mana Saya Harus Kemana Menjelang Kelurusan SMA Alhamdulillah Ketika Saya Melihat Teman Saya Kakak Kelas Saya Adanya Jadi Tentara Maupun Polisi Teringat Lagi Ketika Cita-cita Saya Masih Kecil Saya Ingin Bekati Tentara Polisi Akhirnya Saya Merubah Diri Saya Konsentrasi Belajar Saya Melatih Fisik Saya Saya Selalu Belajar Dan Melatih Saya Konsentrasi Memangkan Pada Allah SMA Tidak Saya Cita-cita Saya Dikaburka Alhamdulillah Pada tahun 90 Saya Eh Sudah Maun 93 Saya Lurus SMA Saya Mendaftarkan Diri Daftar Di TNI Pendaftaran TNI Di Pota Semarang Waktu Itu Saya Gagal Kemudian Saya Istilahnya Saya Gagal Saya Mengulangi Lagi Tahun Depan Tahun 94 Saya Mendaftar Lagi Tapi Tidak Di Jawa Tanah Saya Melahirkan Di Jakarta Apapun Di Kodak Jaya Nah Disitu Saya Mengkuti Berapa Tes Beberapa Sesi Alhamdulillah Bisa Saya Laksanakan Dengan Lancar Terima Terima Tanggal Tanggal 28 28 Mei 1994 Saya Dinyatakan Lulus Dan Mengikuti Pendidikan Di Rindam Jaya Rindam Jaya Jakarta Disitulah Diatur Biasa Ditepatkan Di Batalion Arhan 8 Sidoarjo Disana Lagi Saya Menempuh Pendidikan Kurang Lebih 6 Bulan Nah Setelah Bulan Kamu Bisa Kembali Baru Bisa Memasuki Batalion Pengalaman Tugas Tahun 1996 1997 Saya Melaksanakan BKO Katara Infantry Yolif 519 Ke Timur Timur Kedua Yang berkesan Tahun 2000 Ketika Anak Saya Masih Dalam Kandungan Saya Berangkat Tugas Ke Ambon Dadakan Dialarm Oleh Kesatuan Kumpulan Pasukan Harus Ada Satu Kompi Kami Berangkat Ke Ambon Pada Tahun 2000 Tepatnya Januari 2000 Kemudian Saya Anak Saya Lahir Saya pun Tidak Mengerti Tidak Tahu Saya Waktu Itu Ngepost Di Daerah Berwasok Saya Tidak Tahu Ketika Saya Pulang Mencoba Ke Kota Kambon Ternyata Kami Diberangkatan Lagi Ke Ambon Terakhir Ke Ambon Pada Tanggal Tahun 2003 Sampai 2004 Yaitu Pemulihan Kota Ambon Jadi Masa Daerah Sipil Ke Alhamdulillah Kami Berjalan Lancar Tidak Mengalami Ambatan Apapun Terakhir Terakhir Tahun 2005 Saya BKO Batalium Sip 25 Aceh Penanganan Tsunami Dan Satgas Pampukas Untuk Adik-adik Saya Yang Sekarang Masih Sekulah Di SMP 7 7 Pekalongan Kalian Belak Jangan lupa Kalian Belajin Beribadah Tak Kepada Bapak Ibu Kalian Bapak Ibu Guru Kalian Belajar Dan Melatih Agar Kelak Anda Bisa Seperti Saya Atau Yang Cita-cita Lain Mungkin Jadi Polisi Dokter Atau Pejabat Lainnya Silahkan Kalau Bisa Anda KP Setinggi Di Kalian Untuk Cita-cita Anda Saya Bisa Masa Anda Tidak Bisa Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Om Madu Tidak